Halo ketemu saya dengan saya Saatulisan kali ini saya akan mendemokan gimana caranya install WordPress di JTL Ocean ini cara mudah ya karena nanti di video selanjutnya saya akan bagi dengan dua cara itu cara mudah dan cara susahnya sekarang cara mudahnya terlebih dahulu kalau teman-teman sudah register di JTL Ocean langsung saja create droplet kalau belum silahkan register dulu nanti saya kasih deskripsi untuk registernya via deskripsi di video ini kalau sudah punya ini saya kebetulan pakai account saya pribadi bisa klik create droplet setelah dopletnya dropletnya beres umumnya atau biasanya orang itu akan pilih sistem operasi di sini kemudian kita akan pilih spesifikasi CPU memori dan lain-lain akan tetapi seperti yang saya bilang di awal tadi kalau kita memilih sistem operasi di sini otomatis kita akan install WordPress nya secara manual nah sekarang kita ingin install dengan satu kali klik saja itu udah cukup terinstall jadi kita enggak perlu install web servernya kita enggak perlu install rendering programming language nya atau bahasa pemrogramannya seperti PHP dan lain-lain itu enggak perlu enggak perlu buat database nya karena sistem udah bisa buat sendiri di sini ada banyak menu satu distribusi kontainer distribution marketplace snapshot backup system backup custom image saya jelaskan di video yang lainnya sekarang sekarang karena kita ingin install WordPress dengan cara mudah kita bisa langsung ke marketplace di marketplace ini ada banyak sekali webs yang sudah hari di atau CMS maksud saya itu yang sudah hari di tapi karena kita mau WordPress kalau tidak ada di sini kita bisa ketik kemudian cari ini seperti yang ada sampelnya di sini ada banyak misalkan misalkan kudu ini udah kebetulan Open ERP Hai harusnya ada di setiap Open ERP Hai ya tapi ini bukan udah yang lain atau jumlah jika masih ada Hai ya itu tetapi berhubung kita ingin install WordPress dan ini sudah ada yang ada di depan kita dan ini OSnya kebetulan Ubuntu 20.04 jadi kita klik saja di sini database nya sudah langsung otomatis yaitu MySQL ini sudah ada penjelasan kebutuhannya tapi ini hanya sekedar saran saja yang dia bilang pakai server yang base nya 15 dolar per bulan ini kita bisa pilih yes atau tidak kalau kita ingin menginginkan database yang terpisah tapi kalau kita tidak centang yang ini maka dia akan ada database nya akan ada disatu server yang sama Hai karena kita ingin coba-coba disini makasih akan pilih yang ini saja yang paling murah yang paling murah yaitu 5 dolar per bulan dengan regular SSD regular with SSD ini sudah ada penjelasan CPU nya itu satu cores dengan memori 1GB SSD 25GB dengan transfer data 1000GB per month ya ini masih sangat cukup ini kalau punya traffic yang sekitar seribuan sehari ini pun masih sangat cukup ya karena kita ngomongin WordPress jadi masih sangat cukup saiznya WordPress itu instalasinya WordPress kecil sekali hitungannya mega kemudian saya akan pilih Singapura karena dia lebih dekat atau paling dekat dengan Indonesia saat ini Bangalore di India tahu kejauhan meskipun sama-sama Asia so kebetulan saya pakai key di sini ya SSH key jadi kalau nggak pakai saya bisa pilih password tentu mesti setting passwordnya kebetulan tetapi saya lebih suka dengan SSH key dengan dengan begitu saya enggak perlu input password saya lagi kebetulan sudah ada SSH keynya rekan saya di sini jadi saya centang ini saya saja ini tidak perlu enable backup saat ini kita tidak perlu tapi jika teman-teman memerlukan backup jadi ini bisa otomatik backup tentu dengan biaya yaitu satu dolar perbulan Hai atau jika dengan ini 20% of the droplet price kalau dropletnya biayanya 20 dolar perbulan tentu di sini akan jadi sekitar dua dolar perbulan biaya backup otomatis backupnya kalau ini production maka fitur Hai fitur ini sangat penting monitoring ini gratis ini banget gratis ini juga gratis ini juga gratis tapi sebenarnya tanpa dicentang ini udah otomatis yang ikut ya tanpa dicentang jadi mau dicentang enggak enggak ada masalah sama sekali so disini WordPress saya akan kasih nama WordPress samples tax ini untuk memudahkan pencarian tapi kalau droplet atau projectnya teman-teman hanya 12 atau bahkan 10 saya pikir enggak perlu pakai taks ya ini untuk mempermudah percayaan saja ini selangsung grade-grade droplet ya kita tunggu dia sampai selesai ini biasanya memakan waktu enggak terlalu lama bisa semenit dua menit sampai lima menit atau bahkan kalau dia saiznya cukup besar itu bisa 10 menit cuman jarang sekali saya sampai paling lama lima enam menit Hai ini kita tunggu sebentar Oh ya dalam video ini saya tidak akan konekkan hal ini atau server ini dengan nama domain ya jadi dia masih akan nama IP meskipun nanti itu kita bisa akses atau bisa di-set untuk menyelesaikan dengan domain kalau teman-teman sudah membeli domain konfliknya mungkin saya akan buat video terpisah untuk proses instalasi terkadang nggak jalan-jalan saya repress ini kalau kita repress itu tidak ada masalah sama sekali ini tetap jalan-jalan ya ini kita sudah selesai proses instalasinya langkah selanjutnya sebenarnya kita bisa baca di sini akan diberikan penjelasan hanya saja nih sudah ada dia bilang enables blablabla after blablabla login dengan SSH dengan perintah ini kita bisa copy ini dia bilang set up debian sis main blablabla teman-teman bisa bicara sorry bisa baca lebih lanjut petunjuk yang ada di sini tapi saya akan langsung aja di sini saya copy tadi itu kemudian saya paste atau kalau kita tidak pasti gimana bisa misalkan SSH mainl root kita copy IP ini karena kita akan melakukan proses remote kemudian kita paste enter yes hai oke sorry your droplet is not ready dia belum ready jadi tunggu sebentar jadi meskipun dia udah bilang ini udah selesai tapi sebenarnya itu masih belum selesai masih ada yang jalan di background kita coba sekali lagi Hai wait while your droplet is ready yes masih belum kita juga bisa lihat dari ini di browser kita copy ini please login into your droplet with SS configure installation blablabla ya kita disuruh login dengan SSH yo it is itu yang kita lakukan Hai masih belum ready juga Ayo kita tunggu sebentar lagi Hai ya detail servernya bisa kita lihat di sini ya image ini tulisannya itu sistem operasinya Ubuntu dengan WordPress versi 5.8 jadi sekarang ada WordPress 5.9 so kalau kita login ini harus di-update dengan memang diperlukan tapi di jika tidak pun tidak masalah Hai ini ada private IP atau IP lokalnya dia yang ini sementara di publicnya itu adalah yang ini perlu kalau perlu IP 6 tinggal klik ini baru saja kita lihat apakah sudah yes sudah bisa so saya perbesar ini biar lebih mudah Hai saya besarkan lagi so disini ada pertanyaan domain names tapi sekarang kan kita tidak belum akan mengkonekkan dengan domain name nanti kalau kita udah punya domain kita bisa sesuaikan ini so tadi saya udah copy ip-nya saya pasir saja disini Hai your email address ini yang akan dipakai untuk ke login ke Gmail jadi saya tulis saja disini Hai email saya Hai username jadi username saya coba dengan nama saya saja Hai password saya akan coba 123456789 enter blog title ini coba-coba saja enter lagi pertanyaannya is this is the information korek jawabannya ketik yee kemudian tekan enter would you like to use let's script nah ini kalau kita kita mau pakai let's script yaitu add https ya kita bisa pilih no atau ya cuman kita ingin sampel lebih mudah saja bisa yes nanti akan dia tanya inter email enter email address use for region renewal and security notice terus enter C or cancel saya pilih enter saja Hai C untuk cancel jadi saya cancel itu Hai teman-teman bisa tekan enter jg ingin melanjutkan karena kita akan isi data email seloke address dan lain-lainnya ya Hai nah ini instalasi sudah selesai dia ada dia include seplai plugin WordPress lainnya WP build2ban jadi ini kalau ada orang yang ases website kita dari api-api tertentu nanti ip-nya akan di-band otomatis oleh Hai dia langsung aktifkan mengaktifkan plugin ini juga sekarang kita cek apakah dia sudah bisa diakses atau tidak ini kita repress saja Oh yes ini sudah ada tulisan hello world jadi sudah sederhana itu saja semudah itu untuk install WordPress kita coba apakah kita berhasil untuk login WP main admin kalau saya tidak salah ingat seperti tadi saat tulisan dengan password 123456789 enter ya lebih bisa masuk Hai so itu saja cara mudah untuk install WordPress di digital Ocean lengkapnya nanti saya akan buat video lanjutannya lagi Halo kalau ada teman-teman request tutorial apa silahkan taruh di komentar terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye bye